Halo men, dan di konten kali ini kita akan membahas tentang bahasa kesaringan tambangnya Jadi ini adalah beberapa bahasa yang akan kalian temui jika masuk perusahaan tambang Yang pertama ada monitor Monitor ini kalau megang radio ya, atau misalkan operator radio atau pengawas lah Jadi dia tuh kalau manggil orang misalkan, Pak Broto monitor, itu dia MCR monitor, boom monitor Jadi apakah orang itu monitoring atau tidak, seperti itu cara menggunakannya Yang kedua ada copy lagi Ini bahasa kerennya IGD, yaitu aku mengerti atau paham Nah biasanya tuh mengucapkannya tuh lah sama G-nya dipanjangin dikit Copy lagi, tapi kalau lagi serius atau crowded, mengucapkannya agak cepat Copy lagi Yang ketiga ada ngecap Yang ini gak tau pasti serapan dari mana Karena arti ngecap disini tuh ngobrol atau banyak bicara Ngecap ini konotasinya negatif ya Biasanya kalau liat orang ngobrol lama, betul Itu disabutin tuh, ngecap terus Yang keempat ada minyak Cara ngecapkannya tuh minyak, minyaknya tuh dikasih penekanan Ini ungkapan untuk orang yang banyak komplain Misalkan ada operator atau driver lagi komplain unitnya nih Unit ini bla 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 Nah nanti mekanik mau mengerung Banyak minyaknya itu Yang kelima ada kurang-kurangi Gak tau juga aku arti sebenarnya dari kata ini apa Ini biasanya digunakan kalau misalkan kamu nih ngejokes ke orang lain Atau kamu ngecengin orang lain Nah nanti orang tuh nyautin Kurang-kurangi Jadi kayak untuk disuruh Apa ya Disuruh berhenti Entah Entah lah Seperti itulah Kurang-kurangi Setelah itu ada Apa info Ini gak bisa dijelaskan ya Kamu pasti sudah tau artinya Ini dari aku kuliah juga sudah ada nih Kata ini apa info Cuma kalau di Bertambangan F nya tuh diganti P tuh Terdengarnya seperti itu Apa info DF nya tuh terdengar P Selanjutnya ada surat sakti Nah surat sakti ini maksudnya surat dokter ya Karena kalau izin pakai surat dokter Gaji tuh gak dipotong Beda dengan surat Surat yang biasa digunakan Dari perusahaan kalian Nah itu dia dipotong tuh basic gajinya Kalau pakai surat dokter gak dipotong Setelah itu ada surat cinta Sepertinya kata ini digunakan di semua perusahaan ya Yaitu surat peringatan atau SP Setelah itu ada wayay Nah kalau ini aku paham nih Ini pasti bahasa Jawa Yang artinya waktunya Ini biasanya kalau sudah mau jempolang ya Misalkan nih Sudah mau jempolang Terus ada yungat breakdown nih Wah itu bener Itu rame Wayay Wayay Sudah waktunya Sudah waktunya pulang Setelah itu ada Una-Unu Ini kayaknya Bahasa tadi gimana ya Aku juga gak terlalu paham Pokoknya kayak kamu ngeliatin orang Orang itu kayak Jalan sana sini Tapi gak kerja Nah seperti itulah kata Una-Unu Kamu nih Una-Unu aja Capeknya dimana Nah biasanya gitu tuh Mbak 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 Setelah itu ada ilmu selisih Pertama kali dengar kata ini Wow Teori apa ini Ternyata artinya Seseorang kalau lagi dicari Dia hilang Kalau pas gak ada keperluan Dia itu ada Nanti kalau kalian sudah kerja Pasti kalian temukan orang Kayak gini nih Pasti tunggu aja Selanjutnya ada Nang-ngak Kalau nang-ngak Ini tidur artinya Ini gampang dibahasakan Karena kalau tidur kan Beberapa orang ada yang Nang-ngak Terus ada pelanduk Kata ini aku bingung nih Yang jelaskannya Karena menurutkan BBI Pelanduk ini berarti kancil Tapi dalam tambang ini Biasanya digunakan Orang yang terlihat Kayak jarang kerja gitu Misalnya Itu loh pelanduk Nggak tahu lagi aku melanduk kemana Dia itu kayak Menyembunyi atau bersembunyi diri gitu Oke Itulah beberapa Kesarian Bahasa tambang ya Jika kalian masuk dunia tambang Kalian pasti akan dengar Terima kasih telah Menyaksikan konten ini Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati